Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel IT Autodidak Di video sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam flashing terhadap STP atau Smart TV Box Untuk teman-teman yang baru melihat channel ini, silahkan masuk ke channel IT Autodidak Teman-teman scroll ke bawah, disini banyak sekali Teman-teman akan lihat cara-cara flashing STP atau Smart TV Box di channel ini Teman-teman juga bisa langsung download melalui link di deskripsinya Frameware yang cocok untuk STP yang teman-teman punya Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas tentang Advan HP Online Saya tidak akan membahas atau unboxing HP ini atau membahas spesifikasi dari HP ini Namun kita akan melakukan flashing terhadap HP Advan ini atau Advan HP Online ini Karena beberapa kekurangan dari HP Advan ini yang perlu diperbaiki Dan itu diperbaikinya dengan cara kita mengganti ROM atau kita flashing dengan ROM yang lain Untuk kelemahan dari HP Advan ini atau Advan HP Online ini Yang pertama yaitu teman-teman bisa dilihat disini Ini adalah salah satu HP yang bisa teman-teman pakai untuk WhatsApp Namun untuk WhatsApp ini kelemahannya adalah dia hanya bisa chatting saja teman-teman Tidak bisa melakukan panggilan telpon Padahal panggilan telpon menggunakan WhatsApp ini Ini sangat penting sekali Karena sekarang kebanyakan menggunakan panggilan telpon pada WhatsApp Dan itu lebih murah daripada kita menggunakan panggilan pada telpon biasa Atau menggunakan pulsa biasa Dan juga nanti di SIM 2-nya bisa dipakai juga untuk 4G Karena di SIM 2-nya ini hanya support 2G saja Nah seperti apa cara flashing-nya Nanti silakan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman sebelum kita flashing HP Advan ini ya Akan kita telpon dulu HP ini ya Apakah bisa nyambung menggunakan telpon WhatsApp Kita lihat Kita telpon Nah ketika kita telpon ini tidak akan nyambung ya Bahkan WhatsApp ini memberikan notifikasi tidak dapat melakukan panggilan disini Nah seperti itu teman-teman ya Langsung saja kita flash ya Untuk alat dan bahan yang perlu dipersiapkan ya teman-teman ya Tentu saja HP Advan ini yang belum di unlock ya Atau diganti room-nya atau frameware-nya Kemudian disini menggunakan kabel data Kabel charge nah teman-teman ya Seperti ini Yang ini yang nyambung ya kesini Nanti colokannya seperti biasa disini ya teman-teman ya Oke selanjutnya untuk frameware-nya atau software-software yang dibutuhkan adalah ini teman-teman Nah ini ya saya sudah kumpulkan untuk software-software-nya yang dibutuhkan Tentu saja yang pertama ada Advan Frameware Nah ini adalah Android Sketchernya Karena ini Mediatek ya Menggunakan ini Android Sketchernya nanti kita flash menggunakan itu Kemudian driver-nya Ini teman-teman driver Mediatek Untuk fungsi driver-nya ini adalah Supaya HP Advan ini nanti terdeteksi Ketika disambung menggunakan kabel ini atau kabel data ini HP ini bisa terdeteksi di PC atau laptop kita Nah itu fungsinya driver Nanti sekalian kita install juga driver-nya Kemudian ini adalah SP Flash Tool Ini adalah software yang digunakan untuk flashing-nya teman-teman ya Nah ini Ini adalah SP Flash Tool Menggunakan SP Flash Tool versi 5.19 Ini yang direkomendasikan yang ini teman-teman ya Nanti untuk ketiga software ini Nanti teman-teman bisa langsung download melalui link di deskripsi video ini ya Oke langkah pertama kita install dulu driver-nya Supaya nanti HP ini bisa terdeteksi di PC saya Bisa pakai ini langsung install driver disini Atau bisa melalui ini control panel ya Nggak apa-apa Langsung klik ini install driver Kalau sudah langsung press any key to continue Nah Yes Nah dia langsung install sendiri Oke press any key to exit Ya Seperti itu teman-teman ya Kita lihat di control panel untuk driver-nya Hardware and sound device manager Kemudian Nah ini ya Ya seperti itu teman-teman Untuk install driver-nya Sudah selesai Setelah itu Kita siapkan SP Flash Tool-nya Nah buka SP Flash Tool Kemudian Klik Flash Tool disini Nah oke Diperhatikan ya teman-teman ya Disini Untuk Sketcher loading-nya Atau Android Sketcher-nya Taruh di Sketcher loading file ini Klik choose Nah kita lihat Nah Masukkan Frameware advance-nya Advance Frameware Kemudian klik lagi Nah Masukkan yang ini MT671 Android Sketcher Klik open Oke Nah Kalau sudah seperti itu Biarkan saja Yang di centang-centang ini Tidak usah dirubah-rubah ya Teman-teman ya Kemudian Hati-hati Untuk download only ini ya Disini ada 3 opsi Teman-teman Biarkan saja Pilih yang download only saja Tidak usah dirubah ya teman-teman ya Nah perlu diperhatikan Jika merubah ini Takutnya nanti Ketika kita flash Malah jadi boot loop HP-nya malah jadi Tidak bisa nyala Nah Download only saja Ini akan Apa namanya Menimpa Frameware yang Sudah ada disini ya Kalau sudah seperti itu Tinggal kita klik Download Kalau sudah kita klik Download Sekarang kita hubungkan HP advance ini Menggunakan Kabel ini Ya Ke PC Ini ke PC Ini ke PC ya Kemudian ini ke HP advance Oke teman-teman Sebelum Ini HP Disambungkan ya Dengan Kabel data ini Kita dihubungkan ya Sebelumnya harus dimatikan dulu ya Teman-teman ya Kita matikan dulu HP advance online-nya ini Kita sambungkan nanti Untuk advance-nya Perhatikan pada Software ini Nanti ini Downloadnya sudah harus Diklik ya Disini ya Ini download only Nanti ketika HP ini Dihubungkan Prosesnya akan ada Di sebelah bawah ini Cara menghubungkannya adalah Pencet Angka 1 Ini ya teman-teman ya Pencet angka 1 Pencet Ditahan Kemudian hubungkan Ininya teman-teman Kabelnya ke Port Mini USB-nya 1, 2, 3 Balik Nah ini Oke nah Bisa dilihat teman-teman Langsung Flashing Oke Bisa dilepas Tombol angka 1-nya Ditunggu saja Untuk Download flash-nya ini Cuma sebentar saja ini teman-teman ya Sedang download sistem Disini Bantar banget ya Nah Karena memang ringan Oke Nah Sudah selesai teman-teman Download Oke Ini bisa ditutup Oke Sekarang kita Cabut Oke teman-teman Selanjutnya Kita hidupkan ya Kita hidupkan HP ini Sekalian kita coba Menggunakan Provider lain ya Di SIM 2-nya Ini saya gunakan Telkomsel ya Kita lihat apakah Di SIM 2 ini Jaringannya bisa 4G ya teman-teman Karena tadinya itu Adalah 2G Oke Nanti SIM 1-nya Ditaruh Indosat OS-nya Menggunakan Kios Nah disini ada Ada Tulisan digit Ya ini ya Ini mungkin Room-nya Karena tadi di awal Tidak ada yang ini Frameware ini Tidak ada Bahasa Indonesia-nya Teman-teman ya Oke teman-teman Sudah kelihatan ya Tadi tidak kelihatan Untuk webcam-nya ini Ini pengaturan BV-nya ya teman-teman ya Saya masukkan password-nya dulu Oke Sudah connected ya Oke Kita lihat ya Kita lihat jaringannya dulu Teman-teman Jaringan dari SIM 2 Nah Ini ya O3G Nah ini Ada 4G only Ini teman-teman ya Ini sudah support 4G berarti Nah mantap Network type 4G only Sip Ya Berarti ini sudah berhasil ya 4G only Oke Sengaja kameranya Saya gelapkan Supaya layar ini Bisa terlihat Oke Jadi sebelum kita Telepon ya Kita gunakan whatsapp Ini Jadi kembali ke Settingan semula ya Whatsappnya juga hilang Ini harus di download dulu Teman-teman Downloading whatsapp Oke Sekarang Saya coba Telepon ya Bisa enggak Nah Kita lihat Apakah Ini bisa dipakai Untuk nelpon Ya Nah ini Ya Sudah bisa Ya Kita gantian ya Dari hp advan ini Nelpon kesini Coba Nelpon ya Kita telpon ya Ini ya Oke Kita lihat Oke Bisa ya Dipakai Untuk nelpon Mantap Sudah bisa dipakai Buat telpon Ya And call Nah Kemudian Untuk kelemahannya Ini masih Tidak bisa dipakai Untuk video call Ya Tidak bisa langsung Dipakai untuk video call Teman-teman Ya Ini Kita coba video call Dari sini Nah Ini tidak dapat Melakukan panggilan Video call Oke teman-teman Itu ya Tadi ya Untuk cara Flashing advan hp online Dengan room Baru ya Atau dengan room Yang sudah support Dengan Telepon whatsapp Dan juga Sudah Unlock 4G Di sim 2 nya Oke teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like Share dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Kalau ada video baru Dari channel IT Autodidak Dan untuk teman-teman Yang ingin Mendownload Frameware nya Nanti saya sediakan Link nya Di kolom deskripsi Teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih